Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, homo swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, rekan-rekan, sahabat-sahabat media yang kami hormati, kami muliakan, selamat datang kembali ke media center tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan dalam kesempatan ini TKN Prabowo Gibran akan melaksanakan konvensi pers tim kampanye nasional Prabowo Gibran terkait putusan MK no. 141. Untuk itu bersama kita semua sudah hadir ketua koordinator strategis tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, dan juga ditemani oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Dr. Habibur Rahman dan saya sendiri sebagai komandan tim Prabowo. Untuk itu tanpa panjang lebar kami persilahkan waktu kepada Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad. Baik, terima kasih, selamat siang teman-teman wartawan. Hari ini tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan MK no. 1 terhadap putusan MK 141. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi no. 141 sebagai sebuah putusan yang adil dan bermanfaat. Sudah tepat, langkah MK yang dengan tegas menolak permohonan pemohon untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang no. 7 tahun 2017 yang telah dimaknai dengan putusan MK no. 90 tahun 2023. Dengan adanya putusan 141 ini, kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan ektrika. Faktanya dalam perselidangan ini, 8 Hakim Konstitusi tanpa Pak Anwar Usman yang ikut dalam sidang secara bulat menyatakan putusan no. 90 tidak ada masalah sama sekali bahkan dalam putusan ini sama sekali tidak ada dissenting opinion dan concurring opinion. Sehingga keberadaan Gibran sebagai representasi anak muda dalam kontestasi pemilu adalah sejarah penting bagi negeri ini untuk pertama kalinya generasi muda terwakili sebagai subjek pemilu dan ini tentu sangat positif untuk meningkatkan semangat kaum muda kita. Menurut kami para peserta, kontestasi pemilu sebaiknya mulai mengedepankan gagasan visi, misi, dan program masing-masing untuk sama-sama dinilai oleh rakyat. Jangan mengotori demokrasi kita dengan propaganda hitam serta tuduhan tak berdasar hanya karena takut atau kemudian karena berkompetisi. Sekian dan terima kasih tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Terima kasih kepada Pak Subminta Sukulahmat. Dari Wakil Ketua TKN, Pak Habibur Rahman, ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit bahwa dalam berbagai kesempatan saya berulang kali menegaskan bahwa dalam putusan MKNK sama sekali tidak ada pembahasan dan juga tentu tidak ada pembuktian adanya intervensi. Ya, hal yang kemudian disebut, dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman pelanggaran berat terhadap saudara Anwar Usman. Jadi, dalam 400 halaman putusan MKNK itu memang tidak ada. Kan kalau putusan, dalam sebuah putusan itu kan sebuah fakta diambil dari keterangan saksi dan petunjuk alat bukti. Dan dalam putusan tersebut, seluruh saksi termasuk 9 orang hakim konstitusi selaku terlapor, termasuk 4 orang saksi fakta, tidak ada satu orang pun yang menyampaikan keterangan terkait adanya intervensi. Juga alat bukti yang dihadirkan, tidak satu alat bukti pun yang menunjukkan terjadinya intervensi. Nah, sehingga menjadi pertanyaan ya, kalau saudara Anwar Usman dihukum berat karena disebut membuka ruang intervensi. Inilah yang kami katakan kekonyolan, ya, penegakan etik yang dilakukan oleh MKNK sendiri. Dan ini, ya teman-teman, saya sampaikan diperkuat lagi, ya, dengan putusan MK nomor 141 kemarin. Kalau teman-teman cermati pasal, apa, halaman 43, disebut ya, Mahkamah berpendapat, dalil pemohon berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengandung intervensi dari luar, konflik kepentingan, menjadi putusan yang cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengundang pelanggaran prinsip negara hukum, tidak dapat dibenarkan. Ini, apa yang bicara, bukan Habibur Rahman, tapi 8 hakim MK. Di 8 hakim MK mengatakan bahwa dalil yang mengatakan, dalil pemohon yang mengatakan telah terjadi intervensi dalam perkara 90, itu tidak dapat dibenarkan di putusan ini. Sehingga, semakin terang dan jelas, sebetulnya, Bapak Anwar Usman ini korban kambing hitam. Orang yang sengaja dicari kesalahannya sekedar untuk melakukan legitimasi, terhadap diktum putusan MKMK. Jadi, saya pikir ini menunjukkan kepada publik, kepada kita semua, bahwa memang setelah kita cermati, tidak ada yang namanya intervensi tersebut, dan memang sebetulnya tidak tepat putusan pelanggaran berat terhadap Pak Anwar Usman. Dimana putusan inilah yang kemudian dibawa-bawa terus dan dikaitkan dengan kami, pasangan Prabowo Gibran. Disebut, apa, diwarnai cacat hukum, diwarnai dengan cacat etika, dan lain sebagainya. Itu, menurut kami, salah satu hal yang terpenting. Dan yang kedua, kami menyoroti bahwa dalam Perkara 141 ini, 8 Hakim MK menegaskan tidak ada masalah dalam Perkara Nomor 90. Tidak ada masalah. Lalu, tidak ada lagi, tidak ada sama sekali dissenting dan concurring opinion. Jadi, bulatlah ini. Putusan bahwa apa namanya, Perkara 90, itu tidak ada masalah, dinilai oleh rekan-rekan sendiri adalah hal yang bulat. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Sehingga, sudah lah. Kita, jangan lagi praktekkan politik fitnah, politik framing hitam. Kita kedepankan tadi, seperti kata Pak Dasko, kita kontestasi gadasan, kita kontestasi visi, misi, program, rekam jejak, dan strategi kita masing-masing. Mungkin itu, Pak Dasko. Jadi, sekali lagi, kita tegaskan bahwa dengan ada putusan 141, artinya juga menyatakan bahwa putusan 90 tidak ada masalah, tidak ada cacat hukum, tidak ada cacat etika, tidak ada intervensi, dan artinya juga tidak ada hakim-hakim yang memutuskan di 90 menyatakan berduka di 141, ya sudah tidak berduka. Karena diputuskan sama-sama, diputuskan sama-sama tanpa disenting. Demikian. Baik, terakhir. Terima kasih.